Hai nampakannya ya Hai semakin mantap ya Jalan Torpo Cemi Seksi 2 ini ini Kampung Cuarung desa Cibunarjaya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube edward widodo Hari ini Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 Channel youtube edward widodo kembali hadir mengudara Untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Dan hari ini channel youtube edward widodo berada di sekitar Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi Dan terlihat ini merupakan jembatan yang berada di sekitar desa Cibunarjaya Nah ini adalah jembatan penghubung Wilayah Kecamatan Ciambar Dan Wilayah Cicurug Untuk lurus ke depan sana Ini menuju ke Cicurug Maaf ke Parungkuda Sedangkan sebaliknya Ini menuju ke wilayah Ciambar Nah yang di bawah ini Ini menuju ke wilayah Ciambar Nah ini menuju ke Cicambar Ke depan sana Oke dan sekarang kita akan melihat Kondisi di sekitar area Kampung Pasir Kerak Tepatnya di Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Yang berada di Kampung Pasir Kerak Nah ini dia Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Yang berada di Kampung Pasir Kerak Terlihat Petunjuk arah Ataupun papan petunjuk arah Sudah terpasang ya Di area Kampung Pasir Kerak ini Dan lurus ke depan sana Itu menuju ke arah Sukabumi maupun ke area Eksitol ya Nah terlihat disini Sudah ada papan petunjuk arah Dan tadi pas saya lewat Di depan juga Sudah mulai terpasang ya Tepatnya di area Kampung Ciwarung Kalau ini kan di Kampung Pasir Kerak Nah ada lagi Area Pemasangan papan petunjuk arah Tepat berada di Kampung Pasir Kerak Sedangkan untuk Akses Yang di kanan Di bawah sebelah kanan Sudah ditutup ya Jadi seperti inilah Kondisi Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Yang berada di sekitar Kampung Pasir Kerak Desa Cibunar Jaya Kecematan Ciambar Kabupaten Sukabumi Ini lurus ke depan sana Menuju ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Terlihat di lokasi ini Rambu-rambu sudah banyak yang terpasang Nah lurus ke depan sana ya Menuju ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta Dan terlihat di bawah Sudah terpasang Rambu-rambu ya Sekarang kita akan menuju Ke area Kampung Ciwarung Masih sama berada di Desa Cibunar Jaya Tepatnya ke depan sana Ke area Kampung Ciwarung Desa Cibunar Jaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Sudah keren ya Sudah siap digunakan Dan ini aksi sebelah kanan Menuju ke Wilayah Selawi Sekarang kita maju ke depan sana Terlihat di bawah kita Papan petunjuk Sudah terpasang Dan ada satu lagi Yang berada di Kampung Ciwarung Jembatan Ciambar Nah lurus ke depan sana ya Nah terlihat di depan ini Sudah ada lagi Papan petunjuk arah ya Oke sambil menonton Bagi Sobat Youtube Yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan Channel Youtube Eduard Widodo Alangkah baiknya Dukung terus Channel Youtube Eduard Widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Agar Sobat Youtube semua Selalu mendapatkan Berita dan informasi Seputar Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Dari channel Youtube Eduard Widodo Insya Allah Channel Youtube Eduard Widodo Akan setiap hari Berbagi informasi Seputar perkembangan Pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Nah seperti ini Papan petunjuk arah Yang berada di sekitar Kampung Pasir Kerak ya Dan ini arah ke depan sana Menuju ke arah Simpang Susun Maupun ke area Exit Bocimi 2 Parangkuda Coba kita dekati lagi Ini dia Nah terlihat ya Di bawah Sudah mulai dipasang lagi Papan petunjuk arah Nah jadi seperti ini Penampakannya ya Semakin mantap ya Jalan Tol Bocimi Seksi 2 ini Oke dari sini Kita akan menuju ke area Simpang Susun ya Terlihat di bawah Ada satu petugas Yang sudah membersihkan Jalur ya Nah di depan ini Area dari Kampung Ciwarung ya Desa Cibunar Jaya Kecamatan Ciambar Kebupaten Sukabumi Dan sepertinya di lokasi ini juga Ada Papan petunjuk arah Yang sudah terpasang juga ya Coba kita rendahkan Nah tepat di bawah kita Nah tepat di bawah kita Disini juga ada papan Petunjuk arah ya Nah seperti ini Menhasilkan zoomnya Kurang maksimal ya Oke ini sekarang Kita maju lagi Ke area Simpang Susun ya Ini Kampung Ciwarung Desa Cibunar Jaya Seperti ini Kondisi badan jalannya Sudah hampir tuntas ya Nanti insya Allah Setelah tayangan ini Kita akan meliput Di sekitar Area jembatan Exit Ucimi 2 Parunggudai Oke sebagai informasi Disini ada Empat jalur ya Untuk jalur yang sebelah kiri Ini dari arah Bogor Yang keluar menuju Exit Ucimi 2 Parunggudai Sedangkan untuk jalur kedua Yang berada di tengah Ini dari arah Bogor Menuju Sukabumi Maupun sebaliknya Dan Di jalur yang terakhir Itu dari Parunggudai Yang masuk Ke area Tol Bocimi Seksi 1 2 dan 1 ya Tepatnya ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Oke nanti kita akan Melihat perkembangan Di sekitar Area Ujung jembatan Exit Ucimi 2 Parunggudai Sampai ke area Simpang Susun ini ya Nanti di tayangan Berikutnya Sekarang kita akan Kembali lagi Untuk melihat Main road Ataupun jalan utama Tol Bocimi 6 2 Yang berada di Desa Cibunarjaya ya Tepatnya ini berada di Kampung Ciwarung Desa Cibunarjaya Di lokasi ini Sedang Dilakukan proses Pengecoran Ataupun persiapan Pembatanan Pembatas ya Yang berada di tengah Kita lihat Persiapan masih Terus dilakukan Sedangkan Untuk saluran Maupun drainase Sudah Hampir tuntas ya Di area Kampung Ciwarung Seperti inilah Update di sekitar Area Kampung Ciwarung Kemudian area Simpang Susun Nah ini akses Yang masih dibuka ya Ini mungkin Untuk akses Para pekerja Yang berada di Kampung Ciwarung Sedangkan Beberapa akses Seperti di Kampung Pasir Kerak Itu sudah ditutup Kemudian di Kampung Cijawa Sudah ditutup ya Hanya tinggal di sini Dan di bawahnya Itu adalah Jembatan Kampung Ciwarung Kedepan sana Menuju ke arah Parung Kuda Jadi lokasi Inilah Yang sudah terpasang Papan Petunjuk arah ya Ini yang satu Dekat Jembatan Kampung Ciwarung Kemudian ada lagi Dan tulisannya sama Seperti yang berada di Kampung Pasir Kerak Tadi ya Seperti inilah Kondisi main road Jalan utama Tol Boci Mi Seksi 2 Yang berada di sekitar Area Kampung Pasir Kerak Dan Kampung Ciwarung ya Insya Allah Nanti saya akan Buatkan video Jalan alternatif ya Mulai dari Cicuruk Nantinya akan keluar Di Nagrak Khusus Mobil kecil ya Tidak Diperuntukkan Untuk mobil besar Karena banyak sekali Yang request Ingin dibuatkan video Jalur alternatifnya Insya Allah Nanti saya akan Buatkan Oke Seperti ini Nah tadi kita Dari arah sana ya Itu masuk ke Wilayah Kampung Pasir Kerak Masih di Desa Cibunar Jaya Jadi yang sudah Terpasang Papan Petunjuk Arah Tepat di samping Jembatan Kecamatan Ciambar Yang berada di Kampung Pasir Kerak Yang berada di depan sana Kemudian di sekitar Area Kampung Ciwarung Namun sekarang Ada kendala Ketika Sobat Youtube Berhenti menggunakan Jalan Tolbo Cemi Seksi 2 ini Mudah-mudahan Bisa dilewati Pada Libur Natal Dan Tahun Baru Namun terhambat Di sekitar Area Jembatan Pemurian Cibadak Yang pada Tanggal 13 Desember Terjadi Longsoran Oke mungkin Saya cukupkan Sampai disini dulu Akhir kata Wabilahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh